Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di dapur Mas Birebo Ya ini udah Masuh hari ketiga puasa Jadi buat kalian yang Menjalankan ibadah puasa, Mas Birebo capin selamat Menjalankan ibadah puasa ya Dan kali ini Mas Birebo mau share Ke kalian, mau berbagi resep Kearifan lokal, resep deso Ini namanya Pindang Lombok Ijo Jadi Buat kalian yang belum pernah ngerasain Ini wajib banget dicoba Karena ini enak banget Oke langsung aja ya Ini Pindang, pertama kita cuci Dan digoreng ya Dicuci dulu, kalau dari pasar kan kita gak tau Bersih atau enggaknya ya Lalu digoreng, digoreng sampai dia Kulitnya Kulitnya mateng kayak gitu ya Nah setelah itu Pindang semua udah digoreng ya Kemudian kalian bisa tumis cabai hijau Cabai hijau bisa Mas Birebo tumis di depan ya Di awal Karena supaya Warnanya nanti gak pudar Atau warnanya gak layu ya Jadi kalau udah kayak gini Setengah mateng gini ya Kalian angkat Kalau misalnya kalian diemin sampai akhir ya Ditaruh di wajan sampai akhir Itu biasanya dia layu ya Nah setelah itu Ini ada laos Dan salam ya Kemudian masukkan juga bawang merah dan bawang putih Yang udah disiris-iris kayak gitu ya Ini buatnya gampang Gak lebih dari 15 menit Insya Allah udah kelar ya Jadi ini bisa banget buat menu andalan Nah abis itu kita tambahin juga ada gula jawa Masri pakai 1 sendok makan aja Atau 1 keping gitu ya Kalian tambahkan air Sebanyak 500 ml Atau tergantung dengan Apa namanya pindangnya ya Disini Masri pakai pindang sekitar 15 biji ya Setelah itu kalian tambahkan kecap manis Kecap manis disini 5 sendok makan Tapi kembali ke sesuai selera ya Kemudian ada garam dan juga kaldu ayam Nah kayak gini Setelah itu baru kita akan masukkan pindangnya ya Nah udah mendidih ya Tunggu sampai mendidih Kalau dia udah mendidih Baru nanti kita akan masukkan pindangnya Ini pindang murah banget ya 2 biji gitu ya Kalau di pasar cuma 3.500 kayak gini Tapi kalau misalnya udah diwartek Aduh Satunya mungkin bisa sampai 7.000 5.000 6.000 7.000 Nah kayak gini ya Setelah itu kalian tutup Diungkep ya Diungkep sebentar Sampai dia mendidih Nah kalau udah mendidih Baru kalian masukkan Tadi itu cabai hijau Yang udah kita gongso di awal itu ya Sama tambahkan juga tomat Tomat irisan sesuai selera ya Sesuai selera Banyak ini mas Brip cuma pakai 2 buah tomat aja Kalau misalnya kalian mau pakai Mau yang pedes ya Super pedes Kalian bisa tambahkan cabai rawit Oke Ditunggu sebentar aja Kalau udah mendidih lagi Langsung kalian matikan Oh iya diungkep sebentar ya Tunggu sebentar ya Tunggu sebentar mendidih lagi Nah kayak gini Lalu bisa kalian matikan Dan segera dihidangkan Oh jangan lupa ya Dicek rasa terlebih dahulu ya Oke itu aja resep untuk kali ini Ini resep yang super duper gampang Super duper mudah Tapi wenak pol Dan buat kalian yang baru aja gabung Terima kasih banyak ya Jangan lupa di subscribe Dikasih like Dikomen Dan juga di share Terima kasih Maturnuun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh